Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Bisa sebelum duduk sapa kanan kirinya Shalom Shalom silahkan duduk semuanya Haleluya Siapa yang merasakan kasih Tuhan di tempat ini Bisa lambat-lambatkan tangan Sepanjang tadi saya beribadah Kasih Tuhan terus Mengali dalam setiap hati saya Kebaikan Tuhan Juga hari ini Apa yang saya sampaikan mengenai upgrade Upgrade adalah Tema bulan ini Dari gereja mawar shalom Yogyakarta ini Untuk rindu membawa jemaat Ketempat yang lebih tinggi Ketempat yang lebih tinggi Ketika saya merenungkan ini Tuhan itu yang memiliki inisiatif Tuhan itu yang memiliki rencana Tuhan itu yang ingin Setiap kita umat Tuhan ini Justru membawa kita itu naik Mengapa sih gitu ya Mengapa kita ini Tuhan itu mau membawa kita upgrade Tuhan itu membawa kita lebih tinggi lagi Kita belajar terlebih dahulu Mengenai upgrade Upgrade itu apa? Di bahasa terjemahannya Atau artinya adalah Upgrade itu adalah Race to High Standard Jadi setiap kita diangkat Ketempat atau ke standar yang lebih tinggi Gitu ya Supaya setiap kita ini semakin In particular improve By editing or replacing komponen Jadi setiap kita ini Mau dibawa Tuhan untuk naik Kestandar yang lebih tinggi lagi Di tempat yang lebih tinggi lagi Dalam setiap kehidupan kita Dalam aspek hidup kita Sehingga Kenapa seperti itu? Mengapa Tuhan itu menginginkan demikian? Saya temukan ada dua Mengapa Tuhan itu mau bawa kita upgrade Atau mau bawa kita naik ke tempat lebih tinggi Firman Tuhan Di ulangan 28 ayat 13 sampai 14 Dikatakan sedemikian Ulangan 28 ayat 13 sampai 14 Sudah ketemu? Saya akan bacakan Di ulangan 28 ayat yang ke 13 sampai ayat yang ke 14 Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu Yang ku sampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Dari segala perintah yang ku berikan kepadamu pada hari ini Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Di firman Tuhan yang kita baca ini dikatakan bahwa Tuhan akan mengangkat engkau Jadi ini adalah tindakan aktif daripada Tuhan yang akan mengangkat kita Tuhan rindu untuk setiap kita itu naik dan bukan turun Mengoleh sebab itu mengapa kita perlu upgrade Mengapa kita ini perlu mengupgrade atau membuat naik standar hidup kita Karena yang pertama itu adalah kerinduan Tuhan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor Engkau akan tetap naik dan bukan turun Dikatakan bahwa kita tetap naik dan bukan turun Supaya apa? Supaya disini dikatakan Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang ku sampaikan pada hari ini Kulakan setia apabila engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri Dari segala yang ku berikan kepadamu hari ini Dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya Dengan tujuan dikata makna kepala Artinya dari bahasa aslinya adalah ros Yang artinya adalah berarti pemimpin orang utama Pengatur orang yang mampu menjadi teladan dan berdampak bagi orang lain Firman Tuhan ini disampaikan melalui Musa waktu itu kepada bangsa Israel Tuhan itu mau membawa bangsa Israel menjadi kepala dan bukan ekor Menjadi naik dan bukan turun Supaya apa? Supaya bangsa Israel ini menggenapi rencana Tuhan Bangsa Israel adalah bangsa yang terpilih Bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan Sehingga kerinduan Tuhan adalah melihat bangsa ini menjadi kepala Menjadi pemimpin Menjadi teladan Menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain Menjadi bukan hanya sekedar turun gitu ya Dalam setiap keadaan kita hari-hari ini kita tahu Segala sesuatu seolah-olah menurun ya Pendapatan kita mungkin Kualitas hidup kita banyak hal yang membuat kita seolah-olah menjadikan kita berdampak Di pandemi ini kualitas hidup kita Hidup kita maupun penghasilan kita semua seolah-olah menurun Tetapi firman Tuhan berkata aku akan mengangkat engkau Menjadi kepala Menjadi teladan Menjadi pemimpin Menjadi berkat Menjadi berdampak Dan engkau naik dan bukan turun Setiap kita Tuhan akan angkat untuk naik Katakan amin Bukan turun Kadang-kadang justru kita yang menginginkan untuk setiap kita ini mengalami Bukan upgrade Tetapi downgrade Sudahlah karena keadaannya seperti ini Ya sudahlah aku biasa-biasa aja Ya udahlah karena keadaannya seperti ini Ya maklumlah ya Maklumlah ya Karena gak bisa Gak bisa bebas dan segala sesuatunya Bukan seperti itu Firman Tuhan ini berkata bahwa Aku akan mengangkat engkau Naik dan bukan turun Jadi tidak ada di kamus Firman Tuhan Itu downgrade tidak ada Tetapi yang ada adalah upgrade Naik dan bukan turun Mungkin kita berkata Udah di masa-masa seperti ini Aku pelayanannya berkurang lah ya Karena tahu Aku lebih akan getol cari duit gitu Atau udah pelayanan Mungkin kita saat teduhnya Mungkin saat-saat ini Aduh tahulah ya Tuhan Masa-masanya sulit Oke lah aku mengurangi dulu lah pelayanan Atau mungkin ya mahasiswa Aduh susah studiku Aku baru nyusun Nyusun skripsi nih Udah aku berkurang dulu lah ya pelayanannya Aku mengikut Tuhan Berkurang dulu lah ya CG-nya berkurang dulu lah ya Membaca firmannya Tidak ada di kamus Tuhan Karena Tuhan berkata Aku akan mengangkat engkau naik Dan bukan turun Seringkali itu terjadi Dalam setiap kehidupan kita Kita justru Membawa diri kita downgrade Bukan upgrade Padahal itu adalah Kerinduan Tuhan Kerinduan Tuhan Mengapa kita perlu upgrade Karena yang pertama Itu adalah kerinduan Tuhan Ketika saya tadi Datang ke tempat ini Ketika kita menyanyikan Pujian kita Saya merasakan bahwa Tuhan Engkau sungguh baik Engkau sungguh baik Dan teramat baik Engkau mau mengangkat Setiap hidup kami Untuk menjadi Kepala dan bukan ekor Untuk terus naik Dan bukan turun Tuhan sendiri yang akan mengangkat Supaya apa Supaya kita Menjadi kepala Artinya Supaya kita Menjadi berkat Supaya kita memimpin Supaya kita Menjadi teladan Supaya kita berdampak Bangsa Israel waktu itu Di tengah-tengah bangsa Yang memiliki Allah yang lain Allahnya banyak Bangsa Waktu itu di tengah-tengah Bangsa lain ya Bangsa Israel Bangsa Israel menyembah Cuma satu Allah Allahnya Abraham Allahnya Israel Satu Allah itu Di tengah-tengah banyak Bangsa-bangsa lain Yang menyembah Banyak Baal Banyak Allah Tuhan mau Kalau engkau tetap Mengikuti Allah Kalau engkau tetap Mendengarkan perintahku Kalau apa yang kusampaikan Dan setia Kau mengikuti jalanku Dan tidak serong Dan tidak serong Ke kanan dan ke kiri Maka aku akan Menjadikan engkau kepala Aku akan Menjadikan engkau besar Aku akan Menjadikan engkau Berdampak Tuhan mengasihi Umat Tuhan Sedemikian rupa Tuhan mengasihi Umat Tuhan Sedemikian rupa Tapi seringkali Tuhan mau angkat kita Tapi kita Kita berkata Enggak Tuhan Aku enggak mau Tuhan Udah begini aja Tuhan Padahal Tuhan Mau mengangkat kita Ke higher standard Tuhan mau mengangkat kita Ketempat-tempat yang lebih tinggi lagi Tuhan mau mengangkat kita Untuk kita menjadi teladan Untuk kita menjadi dampak Untuk kita menjadi pemimpin Tapi seringkali kita Mendeskualifikasi hidup kita Atau kita membuat kita Membuat downgrade Kualitas hidup kita Hati-hati Keadaan ini tidak Mengubah firman Tuhan Apa yang terjadi Di tengah-tengah kita ini Tidak mengubah firman Tuhan Firman Tuhan ya dan amen Dulu sekarang Sampai selama-lamanya Tidak berubah Bumi bisa berlalu Bumi bisa hancur Tapi firmannya tetap Ketika Tuhan berkata Aku akan mengangkat Engkau naik Aku akan menjadikan Engkau kepala Bukan ekor Aku akan mengangkat Engkau naik Dan bukan turun Iya dan amen Tuhan yang rindu Untuk setiap kita Mengalami upgrade hari ini Amen Kalau kita datang ke tempat ini Dengan keadaannya Aku tidak tahu nih Aku tidak mengerti Keadaannya seperti ini Hari ini kebenarannya Kalau kita tahu Bahwa Tuhan Kasihnya Tuhan Atas hidup kita Tuhan mau membawa Setiap kita upgrade Tuhan mau membawa Setiap kita naik Amen Yang pertama tadi itu Alah kerinduan Tuhan Yang kedua Mengapa Kita upgrade Mengapa kita Perlu upgrade Dalam setiap hidupan kita Yang kedua adalah Karena kita dalam Pertandingan iman Bapak Ibu Saudara Kita ini semua Dalam pertandingan iman Iman itu sebuah pertandingan Kita ini Kita sedang Bertanding imannya Satu dengan yang lain Dalam pertandingan iman ini Bukan saling menjatuhkan Bukan saling jegal Satu dengan yang lain Bukan Pertandingan iman ini Bukan pertandingan Siapa yang kuat Dia yang menang Bukan seperti itu Pertandingan iman Semuanya berusaha Untuk mencapai garis finish Semuanya berusaha Untuk merebut hidup yang kekal Amen Pertandingan ini Bukan saling menjatuhkan Bukan Pertandingan iman ini Kita berusaha Sungguh-sungguh Kita buka ayatnya Di 1 Timotius 6 Ayat yang ke-12 Amen Sudah ketemu semuanya Dikatakan seperti ini Bertandinglah dalam Pertandingan iman yang benar Dan rebutlah hidup yang kekal Untuk itulah Engkau telah dipanggil Dan telah engkau ikrarkan Ikrar yang benar Di depan banyak saksi Jadi setiap kita ini Bertanding Pertandingannya apa? Pertandingan iman Pertandingan iman Untuk merebut hidup yang kekal Kita sedang berusaha Semuanya untuk bertanding Satu dengan yang lain Untuk merebut hidup yang kekal Kalau kita bertanding Masa kita berkata Tidak ada pertandingan Kita merencanakan pertandingan Kita gagal Benar? Engkau ada ya Aku ikut pertandingan Terus Ya enggak apa-apalah Kalah ini Sudahlah kalah Tidak ada Bahkan Tim yang loser pun Akan terus berjuang Untuk menang Sekalipun mungkin Di Apa ya Di prediksi kalah pun Tetapi Tim yang loser Atau seorang yang bertanding Berjuang untuk menang pasti Demikian pula kita Kita ini sedang dalam pertandingan iman Kita akan berjuang bersama-sama Untuk memperoleh hidup yang kekal Jadi kalau kita sedang berjuang Kita sedang bertanding Jangan kita mundur Kita terus maju Untuk mendekati garis finish itu Amin Kalau kita turun Kalau kualitas kita turun Kalau kita tidak upgrade Maka kita tidak akan sampai Ke garis finish itu Kita harus Karena semuanya berjuang nih Karena semuanya sedang berjuang Semuanya sedang bertanding Iman seseorang sekarang Sedang dibangun Satu orang membangun imannya Satu orang lagi membangun imannya Masa kita mau berdiam diri Kita berkata Sudah aku begini saja Sementara yang lain Sedang membangun imannya Sedang berjuang Sedang bertanding Dengan segenap hati Untuk sampai kepada garis finish Untuk mendapatkan Hidup yang kekal Untuk mendapatkan hidup yang kekal Semuanya sedang bertanding Jadi kanan kiri Bapak Ibu Saudara Itu dalam pertandingan yang sama Kita pertandingan iman namanya Ketika semua orang Upgrade dirinya Ketika semua orang Mengejar Tuhan Sedemikian rupa Ketika semua orang Memegang imannya Ketika semua orang Membangun imannya Dengan teguh Sedang berlomba Berlomba Kita jangan kalah Kita jangan santai Kita jangan Ya sudah Ya enggak apa-apa Aku kalah Enggak apa-apa Bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara Kita akan sampai Kepada garis finish Dan kita akan merebut Namanya hidup kekal Merebut Ya Merebut itu Proses yang tidak mudah Benar enggak Merebut sesuatu Itu proses yang tidak mudah Kecuali mengambil sesuatu Itu Gampang ya Enggak Merebut itu Karena mengambil sesuatu Ini gampang Tapi kalau merebut itu Enggak gampang Ada perjuangannya Ada perjuangan Tarik menariknya Demikian Ketika kita merebut Hidup yang kekal Rebutlah hidup yang kekal Kita itu sungguh-sungguh Berjuang Tarik menarik Dengan diri kita Dengan hidup kita Itu enggak mudah Kita semua berjuang Saya pun berjuang Bapak Ibu Saudara Tidak ada yang Tidak ada yang Karena Oh karena hamba Tuhan Mungkin karena pastor Karena gembala Karena full timer Karena apa Imannya tuh di depan sana Oh bisa jadi Bapak Ibu Saudara Tapi belum tentu Itu patokan yang tepat Belum tentu Bahkan di firman Tuhan yang lain Dikatakan Engkau mengusir namaku Mengusir setan Dalam namaku Maaf Engkau bahkan Menyembuhkan orang sakit Tapi Tuhan tidak kenal tuh Itu hamba Tuhan yang melakukannya Di perjuangan kita Pertandingan kita Ini semuanya Sedang mengalami Ini semuanya Sedang ada di dalam Trek yang sama Saya pun juga Saya enggak mau ketinggalan Kita mau terus berjuang Di dalam iman kita Jangan mau ketinggalan Bapak Ibu Saudara Karena kita perlu merebut Yang namanya Hidup yang kekal Merebut hidup yang kekal Jangan sampai Sebelum garis finish Perjuangan kita Belum sampai disana Jangan sampai Kita harus berjuang dong Sampai kita bisa merebut Hidup yang kekal itu Enggak bisa Kita enggak bisa Santai-santai saja Sementara yang lain Berjuang Bapak Ibu Saudara Ya Coba lihat kanan kirinya Dan katakan Kita dalam perjuangan yang sama Walaupun mungkin Enggak terlalu kelihatan Tetapi kita dalam Perjuangan sama Kita dalam pertandingan yang sama Amin Jadi kita tahu sekarang Mengapa kita perlu upgrade Yang pertama itu Kerinduan Tuhan Yang kedua Karena kita di dalam Pertandingan Yang namanya Pertandingan iman Jadi kita perlu upgrade Diri kita Jangan sampai kita Ketinggalan Terus sekarang pertanyaannya Bagaimana sih caranya Kita meng-upgrade Diri kita Bagaimana caranya kita Meng-upgrade Diri kita Bagaimana caranya kita Tuhan yang akan mengangkat kita Naik dan bukan turun Bagian kita apa Bagian kita apa Untuk supaya kita Mengalami upgrade Mengalami tempat-tempat yang tinggi Yang pertama Kita buka sama-sama Di kisah para rasul 9 Kisah para rasul 9 Tentang saulus bertobat Perikubnya Kita tahu cerita tentang hal ini Saya akan bacakan ayat yang 1 Sampai yang kedua Saulus bertobat Sementara itu berkobar-kobar Hati saulus Untuk mengancam Dan membunuh murid-murid Tuhan Yang menghadap imam besar Dan meminta surat kuasa Daripadanya Untuk dibawa kepada Majelis-majelis Yahudi Di Damsik Supaya Jika ia menemukan Laki-laki atau perempuan Yang mengikuti Tuhan Mengikuti jalan Tuhan Ia menangkap Mereka Dan membawa mereka Ke Yerusalem Kita tahu Siapa ini saulus Saulus adalah Paulus sebelumnya Paulus sebelum menerima Tuhan Sebagai Tuhan dan Juru Selamat Saulus ini seorang apa Saulus ini Seorang Ibrani asli Orang Ibrani asli Dia orang Yahudi Dia adalah Seorang yang Orang Farisi Artinya apa Orang yang belajar Mengenai Taurat Tuhan Dan predikat itu adalah Predikat yang Tidak semua orang dapatkan Tidak semua orang dapatkan Dan saulus ini Tercatat Di bawah didikan Gamaliel Seorang rabi terbesar Waktu itu Jadi saulus ini adalah Orang yang sangat Penting Orang yang sangat berdampak Bahkan dia katakan Aku ini mau Dia mau ke Damsik Dia akan minta Surat ke Imam besar Supaya dia mendapatkan surat Dan dia sedang memburu Murid-murid Yesus Yang dia lakukan adalah Ketika dia Bagi mungkin waktu itu Bagi seorang pengikut Yesus Orang ini adalah Orang yang ditakuti Seorang yang meneror Karena kalau ada dia Itu murid Yesus Itu diperintahkan Untuk menyangkal Iman mereka Kalau murid Yesus Itu tidak mau Untuk menyangkal Iman mereka Yang dilakukan Diadili Bahkan ada surat Untuk dihukum mati Jadi ini adalah Orang yang luar biasa Orang yang penting saat itu Orang yang berdampak Tetapi dikatakan Di sini Ketika dia mau ke Damsik Sementara Dia berkobar-kobar hatinya Jadi Dia itu Semangatnya Perjuangannya Perjuangannya adalah Kemanapun dia pergi Dia akan cari Murid Yesus Dia akan bunuh Bukan bunuh secara langsung Dia akan adili Untuk menyangkal Iman mereka Dan itu yang terjadi Apa yang Kita melihatnya Bahwa ketika Saulus Berubah menjadi Paulus Di Saulus bertobat ini Kita lanjutkan ceritanya Di ayat yang ketiga Dalam perjalanan ke Damsik Ketika dia sudah dekat kota itu Tiba-tiba cahaya memancar Dari langit Mengelilingi dia Ia rebah ke tanah Dan kedengaran olehnya Suatu suara berkata kepadanya Saulus Saulus Mengapa engkau menganiaya aku Jawab Saulus Siapakah engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang kau aniaya itu Tetapi bangunlah ia Dan pergilah ke dalam kota Di sana Akan dikatakan kepadamu Apa yang harus kau perbuat Maka termangu-mangulah Teman-temannya Yang seperjalanan Karena mereka Memang mendengar suara itu Tetapi tidak melihat Seorang pun juga Saulus bangun dan berdiri Lalu membuka matanya Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa Mereka harus menuntun dia Masuk ke damsik Tiga hari lamanya Ia tidak dapat melihat Dan tiga hari lamanya Ia tidak makan dan minum Ini adalah pertobatan Saulus menjadi Paulus Saulus menjadi orang Orang yang dulunya Orang yang dulunya getol Mencari Murid Yesus untuk dibinasakan Saulus berubah Menjadi murid Yesus Ketika itu Apa yang terjadi ketika dia mau ke damsik Tiba-tiba di langit Ada cahaya yang terang Membuat dia silau Dan dia jatuh Dan dia terlebah Dan dia rebah Ketika dia bangun Dia dapati matanya Tidak bisa melihat Matanya buta Ketika kita belajar hari ini Saulus di ayat yang Di perikop Saulus bertobat ini Di ayat yang ke-19 Di ayat yang ke-19 Dikatakan Ending daripada Ending di perikop ini Di Saulus bertobat ini Dikatakan Dan ketika Setelah itu Setelah prosesnya Panjang prosesnya Tiga hari itu Saulus tidak bisa melihat Tetapi dia mengalami Banyak-banyak penglihatan Saulus dalam tiga hari Tidak bisa melihat Tetapi dia banyak melihat Penampakan Bukan penampakan Penglihatan Bahkan ketika Ananias Ananias Dara Mbah Tuhan Mau datang Paulus sudah melihatnya Di dalam penglihatan itu Nah kita lanjutkan ya Di ayat yang ke-18 Dan seketika itu juga Ketika sudah ditompang tangan oleh Ananias Ayat yang ke-18 Dan seketika itu juga Seolah-olah selaput gugur Dari matanya Sehingga ia dapat melihat lagi Ia bangun Lalu dibaptis Dan setelah ia makan Pulihlah kekuatannya Setelah terjadi hal itu Saulus berubah Saulus berubah Menjadi Paulus Saulus berubah Menjadi orang yang Menganiaya Yesus Menjadi murid Yesus Nah Bapak Ibu Saudara Bagaimana kita bisa di-upgrade Yang pertama adalah kuncinya Mau terus diperbaharui Mau terus diperbaharui Saulus ini adalah orang yang Orang yang jahat waktu itu Ketika di dalam hadirat Tuhan Dia diperbaharui Dia menjadi orang yang baru Menjadi manusia yang baru Terus diperbaharui Menjadi kunci yang pertama Untuk kita bisa upgrade Karena kalau kita mau Di hidup di dalam manusia yang lama terus Aku memang seperti ini Aku tidak mau berubah Apalagi Paulus ini adalah Saulus ini adalah orang yang Pintar Bapak Ibu Saudara Orang yang cakep Orang farisi Hukum Taurat itu Dia lakukan tidak bercacat Kalau dia berkata Aku sudah tahu semuanya Aku tidak perlu hal yang baru Aku tidak perlu Tuhan Aku tidak perlu Yesus Yang menolak semuanya Itu dia bisa Tetapi dia mengambil keputusan Untuk apa? Untuk mau terus diperbaharui Ketika Yesus datang Membuat dia buta Dan ketika itu Yesus berkata Masuklah Nanti akan ada Orang yang akan datang kepadamu Masuklah ke kota itu Dia lakukan itu Dan dia mengalami Tuhan Selama tiga hari itu Dia mengalami Tuhan Dia mengalami banyak penglihatan Saulus mau berubah Menjadi Paulus Mau terus diperbahari Menjadi kuncinya Apakah kita berkata Aku dari dulu seperti ini Aku dilahirkan dari keluarga yang keras Sehingga tidak heran Kalau aku keras kepala Aku dilahirkan dari keluarga yang Yang minder misalnya Jadi tidak heran Kalau aku Begini Aku minder Tetapi untuk menjadi Untuk kita menyelesaikan Rencana Tuhan Dalam setiap kehidupan kita Kita perlu Mau terus diperbaharui Mau terus diperbaharui Bahkan Seorang penjahat saja Mau terus diperbaharui Menjadi hamba Tuhan Menjadi orang yang Mau dipakai sama Tuhan Setiap kehidupan kita Apakah kita mau terus diperbaharui Untuk diangkat Tuhan naik Ataukah kita mau Aku kayak gini aja cukup Hidupku ya begini Karakterku memang begini Aku dididik seperti ini Bapak Ibu Saudara Tuhan mau Sekali lagi kerinduan Tuhan membawa kita naik Tuhan membuat kita kepala Oleh sebab itu Mari kita punya hati Yang mau terus diperbaharui Hati yang mau terus diubahkan Hidup yang mau terus diubahkan Sampai hari ini Saya Tuhan Saya berdoa Tuhan Saya terbuka Tuhan Saya terbuka Tuhan Untuk terus diperbaharui Untuk terus Untuk terus Dimurnikan Untuk terus Disucikan sama Tuhan Tadi malam ketika Saya mengikuti Saat teduh Pastor Filipantofa Di tengah-tengah saat teduh Ketika di tengah-tengah Pastor Filipantofa Menyampaikan firman Tuhan Saya dilawat Tuhan Di kamar doa saya Saya merasakan bahwa Tuhan itu Baik Dan teramat Baik dan saya berkata Terbuka Tuhan Selidiki Terus Murnikan Terus Tuhan Aku mau Di dalam setiap hidup kita Bapak ibu saudara Ketika kita berdoa Ketika kita beribadah Ketika kita membaca firman Tuhan Biar hati kita terbuka Bahkan ketika kita duduk Ketika kita berdiri Ketika kita berjalan Tuhan bisa berbicara Untuk setiap kehidupan kita Supaya kita Terus Diperbaharui Saya berkata Tuhan Terus Perbaharui hidupku Tidak bisa Banyak hal Banyak hal Tuhan Banyak hal yang mungkin Tuhan mau berperkara dalam hidupku Mari Tuhan Terus Perbaharui batinku Terus Perbaharui hidupku Di dalam Madira Tuhan lah Tuhan bukakan Di dalam doa Tadi malah Masir Filip sampaikan bahwa Hari ini Setiap hati berubah Setiap hati merasakan Kasih Tuhan Setiap hati Berbalik kepada Tuhan Saya merengah Tuhan Aku mau Tuhan Mari Bapak ibu saudara Siapapun kita Jangan kita menjadi Keras kepala Jangan kita menjadi orang yang Bahkan mungkin Keras kepala Untuk tidak mau berubah Kita mau Terus diperbaharui Belum banyak hal Yang mungkin kita tahu Benar ya Banyak hal yang masih kita Proses-proses Yang sampai pada kesudahan Bahkan Di kolose 9 Ayat yang ke 10 Sampai ayat yang Di kolose 9 Kolose 3 Sorry Kolose 3 Ayat yang ke 3 Sampai Kolose 3 Ayat yang ke 9 Sampai yang ke 10 Sudah ketemu semuanya Kolose 3 Ayat yang ke 9 Sampai ayat yang ke 10 Dikatakan demikian Jangan lagi Sudah kembali lagi Sudah kembali lagi Dari kejadian Sampai wahyu kembali lagi Kita sudah tahu Mungkin banyak ceritanya Kisahnya Firman Tuhannya Tetapi Hati kita Terus-menerus diperbaharui Atau tidak Ketika kita membaca Firman Tuhan itu Kita ke gereja Setiap minggu Kita ibadah Setiap minggu Kita CG Kita saat teduh Setiap hari Pertanyaannya Apakah hidup kita Terus-menerus diperbaharui Di dalamnya Apakah kita Hati hidup kita Terus diperbaharui Di dalamnya Atau kita berkata Aku tahu semuanya itu Aku mendapatkan Semuanya itu Aku menerima semuanya itu Tetapi hati kita Tidak pernah berubah Hidup kita Tidak pernah berubah Kunci pertama adalah Mau terus diperbaharui Mari Bapak Ibu Punya hati yang Berkata aku terus Mau terus Menerus diperbaharui Manusia baruku ini Manusia baru Yang telah Tuhan berikan Untuk terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh Pengetahuan yang benar Menurut Kaliknya Supaya kita Semakin Semakin mengerti Oh ya Terus-menerus diperbaharui Terus-menerus Kita tahu Kalau HP Mau upgrade Aplikasi Mau upgrade Itu perlu diperbaharui Benar ya Perlu diperbaharui Programnya Kita tidak bisa berkata Ya sudah Begini saja Yang lain sudah maju Seperti tadi Mungkin Chatroom kita Salah satu chatroom kita Kita tidak mau upgrade Yang lain sudah upgrade Yang lain chatroomnya Sudah versi yang paling baru Kita berkata Aku tidak mau berubah Sudah pakai Chatroom ini saja Tidak mau diperbaharui Ketinggalan Bapak Ibu Saudara Sekali lagi Kita dalam pertandingan iman Kita semuanya dalam pertandingan iman Untuk memperoleh Kehidupan kekal Sehingga yang lain diperbaharui Yang lain bisa cepat Yang lain bisa cepat Ngirim sesuatu Yang lain bisa cepat Ngirim gambar Mungkin Sudah sampai begitu Tetapi yang ini Masih Pakai cara yang Paling lama Tidak maju Tidak berkembang Yang lain sudah ada di Tempat-tempat yang tinggi Oleh sebab itu Kita perlu upgrade Demikian pula kerohanian kita Demikian pula kerohanian kita Yang lain sudah maju Yang lain sudah mendapatkan Banyak hal Yang Tuhan Rancangkan Kalau kita tidak mau upgrade Kita di tempat yang sama Dulu sekarang Jangan sampai selama-lamanya Mulai hari ini Mau kita Di upgrade Mau kita maju Mau kita di tempat-tempat Yang lebih tinggi lagi Amen Itu kunci yang pertama Kunci yang kedua adalah Bagaimana kita bisa upgrade Yang kedua adalah Berada dalam kebenaran sejati Berada dalam kebenaran sejati Bapak ibu saudara Saulus ini Ketika dia memburu Murid-murid Yesus Ketika dia memburu Murid-murid Yesus Dia berpikir Dia melakukan Ketaatan iman percayanya Jadi tidak ada kepikiran dia Bahwa apa yang dia lakukan itu salah Dia berpikir ini adalah Jalan Tuhan Dia berpikir bahwa Ini adalah Ketaatan dia kepada Tuhan Dia berpikir bahwa Ini adalah caranya Menyenangkan Tuhan Ternyata itu salah Ternyata itu keliru Saulus mengira dirinya benar Ternyata salah Kadangkala Dalam setiap kehidupan kita Kita punya kebenaran-kebenaran sendiri Kita punya kebenaran-kebenaran Dalam setiap kehidupan kita Loh Aku yang aku lakukan Tidak salah kok Apa yang aku lakukan benar Bahkan mungkin Bapak ibu saudara Maaf Ketika pemimpin mengarahkan sesuatu Kita berkata Tidak Mungkin pemimpin yang salah Pemimpin mungkin yang salah Dengar itu Atau mungkin Firman Tuhan Kita kompromi Mula ketika kita ditegur oleh Firman Tuhan Ketika kita membaca Firman Tuhan Firman Tuhan Kita bisa bahkan Bisa mengatakan Oh Firman Tuhan ini Bukan buat aku Firman Tuhan ini Buat yang lain Jadi kita punya kebenarannya sendiri Kebenaran hidup kita sendiri Berhati-hati disana Kenapa? Karena kalau kita punya kebenaran sendiri Kita sudah Susah payah Kita sudah berjerih Cerih payah Kita sudah melakukan banyak hal Dan tetapi itu tidak benar Tetapi itu tidak diperhitungkan Itu berbahaya Paulus melakukannya Punya kebenarannya sendiri Dia berpikir bahwa Ketika aku melakukan ini Aku menyenangkan Tuhan Menyenangkan Allah Bukan demikian Bagaimana kita bisa Mengerti Kebenaran Sejati itu dimana Mari kita tahu bahwa Kebenaran sejati itu Ada di dalam firman Tuhan Kebenaran sejati itu Ada di dalam firman Tuhan Yang tidak pernah berubah Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara Seringkali kita mendengarnya Tetapi kita Tadi seperti yang saya katakan Kita bisa Membangun kebenaran sendiri Membangun kebenaran sendiri Pernah suatu ketiga Saya ada ketemu dengan Seorang yang berkata Mana di firman Tuhan Dikatakan jangan merokok Tidak ada tuh firman Tuhan Jangan merokok Berbantah-bantah disana Firman Tuhan berkata Bahwa kita ini adalah Ba'it Tuhan Kita ini adalah rumah Tuhan Tempat kediaman Tuhan Janganlah kita Janganlah kita merusaknya Janganlah kita mengotorinya Kita ini adalah Yang dibayar lunas oleh Tuhan Dengan darahnya Masa kita menghancurkan diri kita Itu tidak membangun firman Tuhan Disitu dikatakan kan ya Segala sesuatu boleh Kalau itu membangun Itu tidak membangun Kadang-kadang mungkin kita punya Kebenaran sendiri Aku mau melakukannya ini Toh itu tidak ada di firman Tuhan Hati-hati Bapak Ibu Saudara Tidak ada di firman Tuhan mungkin Tetapi itu Kadang-kadang kita membuat Membuat paradigma sendiri Membuat kebenarannya sendiri Hati-hati Bagaimana kita bisa upgrade Yang kedua kuncinya adalah Benar-benar sungguh-sungguh Untuk kita berada di dalam kebenaran yang sejati Jangan salah Jangan salah server gitu ya Jangan salah mengunduh sesuatu Kalau kita salah mengunduh sesuatu Tidak masuk nanti Oleh sebab itu Mari kita berhati-hati Mari kita sungguh-sungguh Kita letakkan hidup kita Kita letakkan pemikiran kita Kita letakkan Ketika kita membaca firman Tuhan Ketika kita mendengarkan sesuatu Kita lihat lagi Firman Tuhan seperti apa Oh firman Tuhan begini Kita iya Kita sepakat dengan firman Tuhan Saulus waktu itu Membutuhkan tiga hari Dia matanya buta Dibutakan sama Tuhan kenapa? Di waktu tiga hari itulah Cara pandangnya diubahkan Ketika dia tidak bisa memandang yang lain Ketika dia buta Tapi yang dia lihat adalah penglihatan-penglihatan ilahi Yang dia lihat adalah penglihatan-penglihatan ilahi Dilubahkan semuanya Selama tiga hari itu Selama tiga hari itu Bahkan ketika dia dirubah semuanya Tidak ada Tidak Dia tidak makan Dia tidak minum Dia berdoa kepada Tuhan dan diubahkan Karena apa? Selama ini Selama dia hidup Yang dibangun Doktrin yang dia terima Kebenaran yang dia terima Selama ini adalah salah Aplikasi yang dia lakukannya selama ini adalah salah Tuhan itu butuh waktu Selama tiga hari Tiga malam dia buta Dia tidak makan Tidak minum Untuk mengubah cara berfikirnya Untuk mengubah pandangannya Untuk mengubah kebenaran-kebenarnya Selama ini dia rasa benar Ternyata salah Apa yang aku lakukan selama ini Aku pikir ini benar Ternyata keliru Dia berubah Tuhan mengubah setiap pandangannya Cara berfikirnya Kebenaran-kebenarannya Yang ada di dalam hidupnya Terbukalah Setiap kita Untuk Tuhan Tuhan Mungkin ada kebenaran-kebenaran yang keliru nih Di hidupku Buka mata rohaniku Tuhan Buka mata rohaniku Supaya aku tidak buta kepada kebenaran yang sejati Kadangkala kita melihat Tetapi belum tentu kita mengerti Mengerti Atau sungguh-sungguh melihat Bahkan firman Tuhan yang lain Kadangkala kita mendengar Tetapi kita tidak sungguh-sungguh mendengar Kita tidak mendengar Karena kita mempunyai kebenaran-kebenaran yang lain Mari Hidup di dalam kebenaran yang sejati Di dalam firman Tuhan Miliki hati yang berkata Tuhan yang angkat kita Benar ya Tuhan yang angkat kita Tadi firman Tuhan Yang kita baca Musa berkata Tuhan yang akan angkat engkau menjadi kepala Kalau kita keras kepala Kalau kita berkata Aku begini Tuhan Begini yang benar Tuhan Maka kita tidak akan diangkat naik Maka Tuhan tidak akan paksa kita Dan berkata Sudah segit Ditarik Dipaksa melukai setiap kita Tidak Tetapi Tuhan mau Membawa setiap kita Ayo Dirubah Kebenaran-kebenarannya ada Kita berkata Tuhan aku terbuka Mari Tuhan Selidiki Apakah ada kebenaran-kebenaran yang salah Yang keliru Sehingga kita melangkah Sudah jauh Waktu itu Sudah jauh Saulus berjalan Melakukan banyak hal Bahkan dia berkata Dengan firman Tuhan Terus membaca firman Tuhan Terus hati kita terbuka Tidak cuma berkumul membaca Tapi hati kita tidak terbuka Pikiran kita tidak ditundukkan di bawah kaki Tuhan Tidak terbuka Untuk koreksi-koreksi daripada Tuhan Jangan sampai demikian Jangan sampai demikian Tapi kita mau Hidupku Tuhan Dipenuhi dipimpin oleh kebenaran yang sejati Amin Yang kedua Yang ketiga adalah bagaimana kita upgrade Ubah tujuan hidup kita untuk mengenal Tuhan Ubah tujuan kita untuk mengenal Tuhan Banyak tujuan hidup kita Tidak salah dengan hal itu Ada yang mau menjadi orang terbaik Di dunianya It's okay Tidak apa-apa Tetapi bagian kita adalah Tetapi selain daripada itu Di atas semuanya itu Biar tujuan hidup kita mengenal Tuhan Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara Mengapa kita perlu mengenal Tuhan Mengapa kita perlu mengejar pengenalan Tuhan Mengapa kita perlu Tujuannya mengenal Tuhan Kalau kita salah tujuan Kita ini sedang membuang-buang sesuatu Membuang waktu Membuang energi Benar ya Kalau saya mau ke sana Maka saya akan pergi ke sana Tapi kalau tujuan saya salah Saya malah pergi ke sana Bahkan ada orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup Kasian Sayang banget Banyak energi Banyak waktu yang terbuang Karena kita tidak tahu tujuan hidup kita apa Di atas semua tujuan hidup kita Mari kita letakkan semuanya Itu tujuan hidup kita adalah Menyenangkan hati Tuhan Sob ketika kita menyenangkan hati Tuhan Kita sedang mendekat kepada Tuhan Ketika kita menyenangkan hati Tuhan Untuk mengenal Tuhan Dan lebih lagi Ketika kita untuk mengenal Tuhan Lebih lagi Kita mendekat kepada Tuhan Lebih mengenal Tuhan Kita akan tahu Oh Tuhan ya Tuhan bawa kita naik ya Oh Tuhan bawa kita naik ya Ketika kita mengenal Oh ternyata mengenal seperti ini ya Semakin hari semakin naik Kita buka firman Tuhan di Masmur 73 E25 Dikatakan demikian Masmur 73 E25 Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi ini adalah Masmur Asaf Bahkan berkata nanti selain daripada aku Tuhan Siapa gerangan nanti di surga ada selain daripada Tuhan tidak ada yang lain Demikian pula di bumi ini tidak ada yang kuingini selain daripada engkau Tuhan Tidak ada yang kuingini selain daripada mengenal engkau Selain daripada mengenal engkau Paulus ketika dulu tidak mengenal Yesus Dia menjadi orang yang demikian Tetapi ketika sudah mengenal Kristus menjadi murid Yesus Dia berkata begini Tidak ada yang lebih mulia selain mengenal Tuhan Tidak ada yang lebih mulia selain mengenal Yesus Kita buka di Filipi 3 ayat yang ke-7 Kita kembali ke Filipi 3 ayat yang ke-7 Dikatakan demikian Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ku anggap rugi karena Kristus Kita lanjutkan ayat 8 Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan ku lebih mulia daripada semuanya Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus Dulu tujuan utama Dia berkata dulu apa yang aku anggap untung Sekarang aku anggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Paulus membuat menjadikan teladan kehidupan kita Bahwa dia Dulu yang aku anggap untung sekarang aku letakkan Aku tidak mencari itu lagi Yang aku cari adalah Kristus Yesus Mengenal Yesus Di atas segala sesuatunya Yang paling mulia Mengenal Kristus, memperoleh Kristus, mendapatkan segala sesuatunya Karena kalau kita mendapatkan sesuatu tanpa kita mendapatkan Kristus Kalau kita mendapatkan sesuatu Kita bisa memperoleh sesuatu Segala sesuatu Uang, tenar, posisi Keterkenalan semuanya itu ya Kenyamanan semuanya itu bisa kita peroleh Tetapi itu semuanya Sia-sia Semuanya sia-sia tanpa kita mendapatkan Kristus Tetapi ketika kita mendapatkan Kristus Bapak Ibu Saudara Kita mendapatkan segala galanya Kita mendapatkan segala galanya Segala galanya kita dapatkan Nanti di surga, di bumi ini Hanya Tuhan yang kita Tidak ada lain Yang aku ingini adalah Mengenal engkau lebih lagi Kita bisa kehilangan segala sesuatunya Di masa-masa seperti ini Kita bisa kehilangan segala sesuatunya Tetapi jangan pernah kehilangan Yesus Kita mau kejar Untuk mengenal dia lebih lagi Untuk mengenal Tuhan lebih lagi Apapun Bapak Ibu Saudara Profesinya Dulu Paulus ini Saulus yang dulunya Profesinya kita tahu ya Dia mengejar-ngejar Dia lakukan itu Dari tempat tinggalnya sampai ke Damsyik Itu tuh perlu 250 km Untuk dia tuh Perjalanan 200 km 200 km Jauh banget Waktu itu kan belum ada kendaraan bermotor ya Belum ada mesin 250 km Dia jalankan dan berkobar-kobar Kenapa? Karena dia percayai Karena dia percaya Apa yang dilakukannya itu adalah Menyenangkan Tuhan Tetapi salah kan Bapak Ibu Saudara Tapi kan salah Dia memiliki tujuan sekarang diubah Dulu tujuannya melihat orang Kristen Dulu tujuannya melihat pengikut Kristus Sekarang dia berkata Tujuan hidupku sekarang bukan itu Tujuan hidupku sekarang adalah Mengenal dia Mengenal Kristus Bahkan dulu apa yang kuanggap untung Sekarang kuanggap sampah Kuanggap rugi Karena aku mengenal Yesus Mari Kita dalam setiap kehidupan kita Untuk terus mau mengenal dia Apa yang sekarang kita anggap untung Lebihkah pengenalan kita Melebihi keinginan kita Keinginan kita untuk famous mungkin Keinginan kita untuk menjadi kaya Keinginan kita untuk menjadi update Bahkan pengenalan kita Kita bisa berjam-jam ada di dunia Kita melihat Kita bisa searching-searching Kita bisa mendengar banyak hal Berjam-jam Tetapi untuk mengejar pengenalan akan Kristus Kita masih ogah-ogahan Lebih daripada semua itu Letakkan dulu ini aku anggap untung Sekarang aku anggap rugi Karena mengenal Yesus Aku mau terus mengenal dia Aku mau terus mengenal Tuhan Aku mau terus mengenal Kristus Bapak Ibu Saudara Di Matius 6 ayat 33 sampai yang 34 Dikatakan Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu jangan kamu khawatir akan hari esok Akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Lihat Bapak Ibu Saudara Tuhan itu kasih di dalamnya Benar ya Dia katakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Semuanya itu loh Akan ditambahkan kepada kita Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Cari dulu pengenalan kita akan Tuhan Maka semuanya itu akan ditambahkan Kamu gak perlu khawatir Kesusahan hari ini cukuplah hari ini Besok ada kesusahan berikutnya Lihat di dalam ayat ini Di ayat ini Bahwa ada satu kasih yang sempurna Daripada Tuhan Dekat sama Tuhan Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya Semuanya itu Yang kita cari Itu akan ditambahkan Ketika kita mencari Lebih mengenal Tuhan Lebih lagi Apapun profesi kita hari ini Pengenalan akan Tuhan Tidak hanya dihasilkan oleh Sekolah Teologi Tidak Bapak Ibu Saudara Tetapi praktek Wujud nyata Tindakan nyata kita Untuk mendekat kepada Tuhan Ketika kita berdoa Ketika kita membaca firman Tuhan Ketika kita berpuasa Ketika kita mau taat Disitulah Pengenalan akan Tuhan itu lebih lagi Bergumul bersama dengan Tuhan lebih lagi Mari Jangan cuma hanya di knowledge Jangan di pikiran saja Tetapi di dalam hati kita Di dalam hati kita Yang berkata Tuhan Aku mau mengenal Engkau Lebih dari apapun Lebih dari apapun Lebih daripada tujuan hidupku Untuk mengenal Tuhan Lebih daripada tujuan hidup yang lain Bapak Ibu Saudara Amen Jadi Mari Ketika kita mengetahui Bahwa upgrade adalah Kerinduan Tuhan Dan kita ada di dalam pertandingan Iman yang bersama-sama Kita perlu Upgrade diri kita Dengan tiga hal Bagaimana kita mengupgrade Hidup kita sungguh-sungguh Supaya kita naik Bukan turun Supaya kita menjadi kepala Bukan menjadi ekor Mau Bapak Ibu Saudara Untuk terus diperbaharui Amen Katakan kepada hati kita Tuhan aku mau terus diperbaharui Buat komitmen yang baru Aku mau terus diperbaharui Dan aku mau berada di kebenaran yang sejati Kebenaran sejati firman Tuhan Dan yang ketiga adalah Mau mengubah tujuan hidup Untuk mengenal Tuhan Tujuan hidupku adalah untuk mengenal Tuhan Lebih lagi Amen Mari kita sama-sama Biar ini tidak hanya sedar transfer knowledge Transfer pengetahuan Tetapi kita mengalami Kita menginginkan lebih lagi Dalam setiap kehidupan kita Haleluya Mari kita berdoa di hadapan Tuhan Terima kasih telah menonton Selamat menikmati